Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara men-setting atau settingan terbaik untuk personal 5 di emulator PS3 yaitu RPCS3 ya Dan disini kita akan men-setting sampai gambar 1 bisa saya bilang sebagus di PS4 ya Walaupun untuk anti-aliasingnya lebih kurang dari yang PS4 Untuk resolusi, untuk ketajamannya bisa sebagus PS4 dan jujur saya lebih baik bermain di RPCS3 daripada di PS3-nya langsung gitu Walaupun saya juga main yang versi PS3-nya tapi untuk yang versi PS3-nya itu buram gitu Kalau yang versi PS4-nya tajam dan disini kita akan bikin bagus juga gitu Nah sebenarnya untuk settingannya disini kita bisa langsung klik kanan aja untuk di gamenya Disini kita bisa change custom configuration tinggal kalian klik aja Tinggal kalian ikutin aja untuk settingannya Disini kayaknya sih cuma CPU sama GPU-nya doang dan sisanya kita akan biarin aja default gitu Dan disini untuk yang ini-nya kalian pilih aja yang bawah Kalian pilih bawah juga dan ini untuk yang enable trader scheduler-nya Kalian checklist, enable SPU loop detection-nya Kalian checklist juga tapi biasanya sih Biasanya ini bakal bikin gamenya jadi crash Tapi saat saya enable ini jadi lumayan performanya jadi lebih stabil gitu untuk saya ya Jadi kalau mungkin kalian crash, kalian bisa aja untuk yang disable yang SPU loop detection-nya ini gitu Nah untuk yang TSR instruction-nya disini saya enable aja Untuk SPU block size-nya saya save Jangan yang mega atau giga karena takutnya tiba-tiba gamenya jadi nge-crash ya Dan disini untuk yang preferred SPU trends-nya kalian simpen aja di 2 Bisa juga kalian simpen di 1 atau di 3 Untuk saya untuk sweet spot-nya adalah 2 Mungkin kalau kalian cocok di 3 mungkin untuk 3 gak ada drop fps 30 gitu fps-nya Dan untuk yang 1 mungkin bisa juga untuk yang kalian Walaupun saya juga gak tau sih ini jelasnya kayak gimana gitu Ya saya simpen aja di 2 gitu Dan untuk performanya pun jadi lumayan, lumayan stabil sih 30 fps gitu Dan untuk di GPU-nya disini Kalian pilih aja untuk yang renderer-nya Jangan OpenGL, kalian pilih aja Vulkan Dan kalian tinggal pilih aja untuk graphic device-nya Atau dari VGA kalian atau GPU kalian Misalnya 1080, 1060 atau mungkin 750 kalian tinggal pilih aja Untuk saya pakai 960M 960M saya rasa gak terlalu bagus ya Untuk jalanin game, untuk emulator Dan memang untuk emulasi gitu ya Memang untuk emulation itu Memang butuh CPU yang bagus Kalau GPU-nya gak terlalu bagus gak jadi masalah Tapi untuk CPU harus bagus gitu Minimal ya mungkin 4 core, 8 thread mungkin Tapi kayaknya kalau di bawah itu juga bisa aja sih Apalagi dengan clock speed tinggi sekarang ya Kebanyakan untuk CPU-nya Dan untuk aspek ratio-nya tinggal kalian pilih aja 16x9 Untuk frame limit-nya disini kalian bisa nyalain aja 60 Walaupun game-nya tuh sebenarnya di limit ya Untuk personal 5 di 30 gitu Karena kalau kalian pakai yang 60 fps gitu ya Untuk frame limit-nya dan kalian misalnya pakai mode 60 fps Kan ada tuh mode 60 fps itu nanti kalian gak akan bisa lari Atau kalian cuma bisa jalan Dan nge-sprint pun gak bisa gitu Nah disini untuk antistropic ya Pokoknya anti-aliasing ya Disini filternya tuh kalian bisa 2x Kalian bisa 16x Cuman saya rasa sih walaupun saya 16x Gak terlalu ngaruh sih Untuk perbedaannya dan Gak terlalu mulus untuk Ujung-ujungnya gitu Untuk anti-aliasingnya Gak terlalu Gak terlalu mulus lah gitu Nah disini untuk resolution-nya tinggal kalian pilih aja Untuk di 720p Karena kalian gak bisa pilih di 1080p atau 1920x1080 Karena untuk PS3 sendiri Memang resolusinya tuh mentoknya itu adalah di 720p Atau 480p Atau 576p gitu Ya PS3 gak sampai 1080p gitu Nah disini untuk resolution scale-nya Disini kita akan naikin Sampai mungkin di layar yang mau kalian pakai gitu Misalnya layar kalian 1080p Kalian ganti aja sampai 150% Sampai disini ada tulisannya 1920x1080 Kalau kalian pakai layar 4K Kalian naikin aja sampai 4K Gak tau juga sih bakal kuat atau gak Karena kalau semakin tajam gitu ya Resolusinya ya bakal semakin berat gitu Untuk emulatornya gitu Nah disini saya menggunakan layar 1080p Nah disini juga saya cuma naikin 50% Dari native resolution-nya Jadi tinggal kalian geserin aja gitu Misalnya kayak gitu Dan disini nanti akan ada dimensinya berapa Berapa kali berapa Dan kalau kalian misalnya pakai layar 4K Tapi pakai default Misalnya 100% 720p Itu nanti bakal jadi gorem ya Jadi ya saya saranin kalian naikin aja Tapi tergantung juga dari PC atau laptop kalian Kuat atau enggak Nah untuk shader mode-nya Kalian pilih aja yang asins ya Dan asins ini sebenarnya sih Kemarin pas saya cobain itu Ada shader yang gak ke-compile gitu Jadi compile-nya tuh gak cepat Jadi lama gitu Dan ada tekstur pop-in Ada Pokoknya gambarnya tuh jadi biru Jadi hijau gitu Jadi putih Dan setelah saya setting-setting Menggunakan mode itu Gak terjadi lagi gitu Yang namanya Telat compile atau telat render gitu Dan mungkin nanti juga saya akan Tunjukin juga ya untuk mod-nya Cuman disini kita akan setting dulu ya Untuk personal 5-nya Setelah itu kalian tinggal pilih aja yang asins Untuk visinya terserah sih Walaupun jujur Saya melihatnya Gak terlalu ngaruh sih Untuk visinya ini Jadi gambarnya tuh Masih tetap misah gitu Gak kebawa gitu Mungkin karena visinya Bukan jisins mungkin Dan untuk sisanya Kalian biarin aja Dan mungkin saya pengen Ngingetin aja Kalian jangan checklist Yang multi-traded RSX Karena kemarin pas saya coba Multi-traded RSX Itu tiba-tiba Game itu jadi nge-crash gitu Jadi ya untuk menghindari crash Kalian jangan checklist aja Untuk yang multi-traded RSX-nya ini Dan saya kemarin udah main personal 5 Nyobain gitu ya Sekitar 3 jam Gak ada nge-crash Gak ada nge-freeze Sama sekali dengan settingan kayak gini Dan untuk audio Untuk input-output Untuk system network Advanced Emulator juga Saya gak atur-atur gitu ya Ini biarin default aja gitu Dan Gak ada masalah sama sekali sih Tinggal kalian klik Save custom configuration Dan kalian juga udah bisa main gitu Nah tapi Untuk personal 5 ini Ada Fix-nya gitu ya Jadi ada karakter kan Ada gambarnya gitu Kalau gambarnya itu Kayak ada semacam apa Kotak-kotak gitu Bukan kotak-kotak Kayak garis-garis yang ancur gitu Mungkin contohnya kayak gini Dan itu jujur menurut saya Agak Mengganggu ya Jadi kalian bisa pakai Mode gitu ya Untuk nge-fix-nya Dan kalian bisa dapat Dari deskripsi di bawah Tapi gak akan direct link Jadi saya kasih Ke channel saya dulu gitu Terus di channel itu nanti Kalian bakal Dapat downloadnya Jadi gak akan langsung Dari channel saya yang ini gitu Jadi channel yang satunya lagi Nah tinggal kalian pasang aja Untuk patch.yml-nya Disini untuk patch.yml-nya Saya saranin kalian matiin Untuk yang 60 fps ini ya Untuk patch 60 fps Karena kalau kalian pakai Patch 60 fps Iya memang Gambarnya jadi 60 fps Jujur menurut saya lebih cakep gitu Bahkan di PS4 aja Untuk personal 5 Atau personal 5 royal Itu gak 60 fps Paling sekitar 45 atau 50-an lah gitu Jadi gak 60 Saat dipakai di PS3 30 fps dipaksa 60 fps Itu jadi kalian gak bisa lari gitu Jadi cuma bisa jalan Dan menurut saya itu Menghancurkan fun-nya aja sih Dan 30 fps menurut saya Gak jadi masalah Kalau ini bukan game yang Fast-paced gitu Kayak mungkin game-game fps Kayak cyberpunk Atau ghostrunner Atau apapun lah gitu Yang gak face-face ya Gak jadi masalah gitu Gak 60 fps pun 30 fps Shin Megami 10 C5 Nanti di Nintendo Switch Gak jadi masalah Jadi saya saranin Kalian matiin aja Untuk mod 60 fps-nya Kalian matiin untuk Yang hash-nya Hash-nya ada 2 disini Kalian juga bisa melihat nih Disini untuk hash-nya adalah Yang 6606 gitu Disini Untuk yang 6606 Adalah yang Europe ya Kayaknya sih Untuk yang 55 426 ini adalah Yang Amerika gitu Atau yang USA Dan saya saranin sih Kalian langsung pasang aja Untuk modnya gitu Atau Ya apa ya Patch.yml nya dulu ya Kalian pasangin di folder RPCS3 kalian Kayak gini aja gitu ya Dan tinggal kalian Pasangin untuk Mod.cpk nya Kalian bisa dapet Dari deskripsi juga gitu ya Tinggal kalian buka Untuk di folder RPCS3 nya Tinggal kalian klik Yang dev HDD0 Kalian klik yang game Dan tinggal kalian pilih Game nya yang mana Apakah NPEB Atau NPUB Untuk NPEB adalah Versi Eropa Dan NPEB adalah Versi USA Atau Amerika Dan tinggal kalian klik Yang USR Deer Atau mungkin user directory Mungkinnya maksudnya Tinggal double klik aja Dan tinggal kalian pasang disini Yang namanya Mod.cpk Kalian bisa dapet Dari deskripsi di bawah Nah jadi Mod ini ngefix Ngefix gambar yang hancur Yang Maksudnya gambar Dari visual novelnya Visual novel yang hancur Dan Ini bisa Kalian bisa ngefuse Loki Atau mungkin Persona yang gak bisa kalian fuse Dan ada Skill khususnya Skill yang spesial Nah dengan mod ini juga Entah kenapa Bisa ngefix Persona 5 saya Yang low FPS Awalnya tuh Saat saya setting Sebelum saya pake Mod sama sekali Jadi saya setting Kayak yang tadi Itu FPS nya tuh Cuman 15 gitu 30 aja Enggak Setelah saya pasang Mod yang ini Ini bisa jadi 30 FPS Dan 30 FPS nya ini Bisa dibilang Lumayan stabil Kalau di dungeon Gak turun Kecuali kalau di Tempat-tempat yang Memang banyak orang gitu Misalnya kayak di Yongenjaya Gitu ya Yongenjaya Atau Shibuya Atau di Central Street Gitu ya Itu banyak orang kan Itu FPS nya bisa turun Sampai 25 atau 20 Dan ya Kalau menurut saya sih Gak jadi masalah juga Karena saya jarang juga Di tempat kayak gitu Dan ya Saya cuma Having fun aja Di DG Atau mungkin di dungeon Tinggal kalian pasang aja Untuk mod.cpk nya Tinggal kalian pasang juga Untuk patch.yml nya Dan udah sih Tinggal kalian main aja Personal 5 nya gitu Dan untuk saya Untuk laptop saya Yang bisa dibilang Jadul gitu ya Saya menggunakan i7 6700 Dan Menggunakan VGA 960M Untuk sekarang Kayaknya udah dibilang Mid-end Gitu ya Dan Kalau kalian baru build PC Yang pake 1660 Atau mungkin 1660 Ti Atau mungkin Pake prosesor 5000 5000 Ryzen 5 3600X ya Kalau kalian udah pake Prosesor yang misalnya Ryzen 5 3600 Atau 3600X Itu saya yakin Udah bisa sih Jalan personal 5 Di 30 fps Dan memang Untuk di desainnya Memang 30 fps Untuk PS3 ya Walaupun kalian paksain Pake mod 60 fps Nggak saya saranin sih Karena Kalian nggak bisa lari Kalian cuma bisa jalan Dan jujur menurut saya sih Itu ngeselin aja sih Dan yaudah sih Gitu doang ya Untuk settingnya Dan udah di mod juga Tinggal kalian pilih aja Untuk gamenya Kalian klik kanan Dan tinggal kalian pilih aja Boot with custom configuration Tinggal kalian klik Dan tinggal kalian tungguin aja Sampai gamenya kebuka gitu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Jadi ya Lumayan Banyak juga sih Untuk di setting ya Tapi intinya Kalian cukup tinggal setting aja Dari aplikasinya Dan tinggal kalian Pasangin untuk Patch dan modnya gitu Dan Untuk modnya sendiri Ada yang Persona yang spesial Gitu ya Ya setidaknya sih Menurut saya spesial gitu Karena di versi PS4 Itu nggak ada gitu Persona itu Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.